Peluncur roket RUN 70 Grad dan meriam Hohinsir Gempur Tanah Papua, ganasnya aksi pasukan artileri marinir, demi meningkatkan kemampuan tempur dan kesiapan prajurit. Resimen artileri 3 marinir mengadakan latihan satuan dasar LSD-2 dan latihan satuan lanjutan LAS L1 Triwulan 2 tahun anggaran 2024. Latihan ini berlangsung di Kampung Kasari, Distrik Moisegun, Kabupaten Sorong, dan berlangsung dari Minggu 9 Juni tahun 2024 hingga Sabtu 15 Juni tahun 2024. Dalam latihan ini, resimen artileri 3 marinir melibatkan 3 satuan pelaksana utama, Batalion Hollitzer 3 Marinir, Batalion Roket 3 Marinir, dan Batalion Arhanet 3 Marinir. Batalion Hollitzer 3 Marinir menggunakan satu pucuk meriam Hollitzer 105 mm. Sedangkan Batalion Roket 3 Marinir mengoperasikan satu unit RM 70 Grad. Beragam materi latihan yang dilaksanakan mencakup program pucuk, pelayanan meriam dinas batarai PMDB, pengendalian operasi, serta teknik menembak dan menembak basah. Tujuan latihan Latihan selama tujuh hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan prajurit. Dengan latihan ini, diharapkan tercipta prajurit yang tangguh dan siap mendukung operasi tempur dengan bantuan tembakan yang presisi. Kesiapan ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, khususnya dalam konteks peran marinir dalam operasi militer. Terkait hal ini, Komandan Resimen Artileri 3 Marinir, Kolonel Mar Atemi Irawan, mengapresiasi dedikasi dan semangat prajurit yang terlibat dalam latihan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit yang telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas tinggi dalam latihan PYW2T tahun 2024. Tutur Kolonel Mar Atemi Irawan, dikutip dari Instagram Ad Marinir Tial, selasa 18 Juni tahun 2024. Ini merupakan bentuk pengabdian kepada kepentingan nasional dan pertanggung jawaban terhadap TNI, khususnya korps marinir, tambahnya pentingnya latihan bagi prajurit marinir. Latihan semakam ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis prajurit, tetapi juga memperkuat kerjasama dan koordinasi antarsatuan. Setiap materi yang diajarkan dan dipraktikan selama latihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa prajurit siap menghadapi berbagai situasi di medan perang penguasaan teknik menembak dan pengendalian operasi menjadi kunci utama keberhasilan dalam setiap misi tempur. Latihan TNI II T2024 yang dilaksanakan oleh Resimen Artileri Tiga Marinir di seorang ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan prajurit dalam menghadapi tantangan di masa depan, dengan melibatkan berbagai satuan dan materi latihan yang komprehensif. Diharapkan tercipta prajurit yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga cerdas dalam strategi dan taktik tempur. Dedikasi dan semangat yang ditunjukkan oleh para prajurit adalah bukti nyata komitmen mereka terhadap keamanan dan kedaulatan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!